Bikin semua yang dengar kaget, bisa-bisanya Bambang Pamungkas yang jadi komentator di laga antara Timnas Indonesia U17 versus Panama bicara begini, usai Timnas U17 kembali gagal meraih kemenangan di laga kedua. Timnas Indonesia U17 yang sedikit diumpulkan karena berhasil menahan imbang Ecuador di laga perdana justru kembali bermain imbang melawan Panama. Menurut Bambang Pamungkas, permainan yang monoton disinyalir menjadi penyebab utama gagalnya Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan di laga kali ini. Hal itu terlihat ketika pemain Panama yang dengan mudahnya mematahkan serangan yang dibangun anak di IDI Masafi. Menurutnya pelati Panama tampaknya sudah memahami pola permainan Timnas U17 yang mengandalkan kecepatan dari lini sayap dan melepaskan umpan ke pota penalti lawan sudah gampang dibaca. WP juga menilai Garuda Asia terlalu mengandalkan artan kakak untuk mencetak angka. Menurutnya hal itu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan Timnas U17 untuk menang. Penyerangan bertumpu kepada kakak pemain lainnya tidak bisa karena jarang menerima bola. Sementara itu Eric Thoyer selaku ketua umum PSSI turut memberikan respon terkait hasil yang didapatkan Timnas U17. Menurut Eric, anak di IDI Masafi sudah tampil maksimal karena mereka memang ingin meraih kemenangan. Eric Thoyer menilai para pemain Timnas U17 Indonesia sudah berjuang. Ia berpesan tak seharusnya hasil seri ini membuat Tim Merah Putih bersedih. Terima kasih telah menonton!